Assalamualaikum wr. wb kita akan membuat sebuah file baru dengan ukuran 4 disini kita akan membuat objek menjadi brushes dan bisa menjadi objek lagi caranya, pertama kita pilih dulu kita buka dulu brushesnya pada windows ada ya, seperti ini kemudian kita pilih salah satu objek dari tools misalkan rectangle nah, setelah dipilih warnanya sekarang kita bikin lagi rectangle selanjutnya, dengan warna yang berbeda biar keliatan kita tinggal tap di artboard satu kali, kemudian kita tentukan berapa poin besarnya nah, yang ini kita akan buat warna merah kita buat lagi dengan warna yang lain kita geser ketiga objek ini menjadi bersisian bersampingan kemudian kita pilih semua objeknya seleksi semua objeknya pilih new brush nah, pilih vertical sekarang jadi terlihat ada brushesnya di pen brushes kemudian akan kita pilih disini kita akan membuat sebuah garis garisnya garisnya kemudian kita pilih brushes yang tadi pada paintbrush kita seleksi semuanya kita pilih object expand appearance klik kanan pada objek kemudian kita ungroup sehingga pada layer mereka menjadi ada tiga layer dari tiga garis ini mereka menjadi objek terpisah yang ada di layer-layer berbeda nah, karena mereka sudah berbeda kita bisa mengubah properties yang ada pada setiap layer atau objek ini menjadi berbeda dengan cara misalkan disini saya akan mengatur gradient pada setiap objek yang tadinya warnanya solid warna u sekarang kita ubah menjadi gradient berwarna kuning misalnya atau ungu lagi nah, terlihat kan ada gradientnya nah, gradient sendiri ada di panel gradient nah, kita bisa mainkan properties pada setiap objeknya nah, kemudian objek yang selanjutnya juga bisa kita ubah lagi gradientnya kemudian objek yang terakhir kita ubah juga gradientnya nah, sekarang kita akan menambah objek lain dengan menggunakan brushes atau gradient yang sudah kita buat tadi jadi, objeknya kita atur posisinya di bawah atau di atas layer yang mana kemudian kita atur lagi gradientnya misalkan ini akan saya pakaikan brushes objek lingkaran ini kemudian kita ubah transparansinya seperti ini seperti ini objek baru lagi nah, ini objek lingkaran lagi kita mainikan properti dari gradient yang ada mau linear atau radial sekian yang dapat saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati